Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Kalau kita ngomongin soal ikan cana, rasanya kita gak bakal kehabisan bahan ya Magenters Soalnya ikan yang satu ini rupanya gak disukai di luar negeri, terutama di benua Eropa dan Amerika Apalagi di Amerika sana Beberapa negara melarang peredaran ikan yang satu ini karena dianggap bakal membahayakan ekosistem asal ikan di sana Karena itu banyak spesies yang masih jarang diteliti atau lebih-lebih diketahui Efeknya, di setiap tahun selalu ada aja spesies baru ikan cana yang ditemukan Salah satu contohnya adalah jenis cana Torsainsis yang baru ditemukan di tahun 2018 silam Seperti apa ya kira-kira keunikan spesies cana yang satu ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut jarang tahu, spesies ikan cana Torsainsis asal India versi dari Magenta, inspirasi Ditemukan secara gak sengaja Cana Torsainsis pertama kali ditemukan oleh 6 orang peneliti asal India Nama para peneliti tersebut diantaranya adalah Arpita Dei, Ruhsanur, Sudi Barat Serta 3 orang peneliti lain yang jika disebutkan namanya satu persatu Pasti bikin video ini makin kepanjangan Nah ceritanya, kenapa peneliti tersebut sedang melakukan penelitian Tentang kehidupan ikan di beberapa titik sekitar sungai Torsa Secara gak sengaja nih mereka menemukan sejenis ikan cana Yang indikasinya merupakan spesies jenis baru Tak mau makan waktu lama, Arpita Dei dan kawan-kawan pun langsung membawa ikan yang baru ini ditemukan Seluruh bagian tubuhnya pun mereka teliti untuk mengetahui secara pasti Mengenai kemiripan ikan cana ini dengan spesies cana yang lainnya Terus gimana nih hasil penelitiannya? Nah sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Channel jenis baru yang punya pelvic fin Setelah diteliti secara intens, Arpita Dei dan kawan-kawannya menyimpulkan Bahwa spesimen yang mereka temukan memang merupakan cana spesies baru Yang berkerabat dekat dengan cana bleheri dan cana andreu Kemiripan tersebut disebut-sebut karena kedua cana ini sama-sama miliki pelvic fin atau sirip di bagian perut Dalam jurnal yang mereka buat kemudian, ikan cana jenis baru ini diberi nama cana Torsainsis Nama tersebut diambil berdasarkan lokasi penemuan ikan tersebut yakni di sungai Torsa Spesimen yang diteliti ini pun memang pada akhirnya mati Namun tubuhnya diawetkan dengan alkohol dan formalin untuk kepentingan ilmu pengetahuan Saat ini spesimen tersebut pun tersimpan di Zoological Survey of India Tepatnya di Kolkata, Bengkala Barat Ditemukan di Sungai Torsa Ada pun sungai Torsa yang menjadi tempat ditemukannya ikan ini juga berada di wilayah Bengkala Barat Meski begitu, hulu sungai ini berada jauh di wilayah Lembah Cambi yakni di negara Cina Karena itulah magentar, sungai ini juga disebut sebagai Sungai Kambi Beberapa orang juga menyebut sungai ini dengan sebutan Amocu dan juga Kambumaku Dari Lembah Kambi, sungai ini pun mengalir melalui negara butan Dan melaju terus ke selatan memasuki wilayah India dan juga Bangladesh Panjang sungai ini sendiri adalah 222 mil atau kurang lebih sepanjang 358 km Aliran sungai ini sendiri nantinya akan menyatu dengan Sungai Brahmaputra Yang memang dikenal sebagai surga bagi ikan cana Bahkan ada sekitar 15 spesies ikan cana yang berasal dari wilayah Sungai Brahmaputra Di antaranya adalah cana Beleheri, cana Gacua, cana Andrau, sampai sultanya ikan cana yaitu cana Barka Karakteristik tempat ditemukannya ikan ini sendiri di antaranya adalah memiliki suhu air yang dingin Dengan aliran air yang cukup dras, warna air bening jermih, serta memiliki kedalaman yang dangkal Di bagian dasar sungai terdapat dasaran berupa pasir, kerikil, serta bebatuan berukuran sedang hingga besar Warna tubuh dominan hijau Dalam jurnalnya yang berjudul A New Ornamental Special of Snakehead Fish from River Torsa of West Bengal, India Arpita Day mendeskripsikan senator sainsi sebagai ikan yang memiliki warna tubuh hijau kababuan atau coklat Dengan 5 hingga 6 garis biru Selengkapnya, beliau pun menjelaskan bagian sirip dorsal ikan serta anal memiliki warna bilu langit Dengan aksen biru tua yang dominan serta aksen orange yang tipis Sirip dorsalnya memiliki banyak titik hitam dan ekornya memiliki 9 sampai 10 garis hitam Setelah itu, beliau pun menambahkan bahwa pupil mata ikan ini berwarna hitam dan dilingkari oleh garis kuning Sirip perutnya berwarna gradasi kuning dan merah muda Serta sirip dada yang berwarna orange keabuan-abuan Ada pula 5 sampai 6 buah aksen garis hitam dan putih pada sirip tersebut Sisi ventral ikan ini sendiri berwarna kebiruan Ada pun sampel ikan yang diambil mirip ukuran 25,8 cm Sehingga cana ini pun termasuk ke dalam cana berukuran kecil Termasuk cana cold water Di Indonesia, cana tersainsis dikenal dengan nama cana blue cobelt Mereka termasuk ke dalam jenis cana cold water Layaknya jenis cana lainnya yang tinggal di wilayah 4 musim Seperti cana barca atau cana argus Karena itu, memelihara ikan ini di Indonesia tergolong hal yang cukup sulit banget untuk dilakukan Tapi bukan berarti gak mungkin juga loh magenters Soalnya cana blue cobelt juga sudah mulai sering diperdagangkan di toko-toko ikan hias Meskipun jumlahnya mungkin gak sebanyak cana maru atau cana asiatika Tapi kalau magenters jeli, kalian bisa loh menemukan cana ini Dengan kisaran harga 250 hingga 350 ribu rupiah untuk ukuran baby Bahkan konon katanya sudah ada yang berhasil membudidayakan ikan ini di Indonesia Hmm, luar biasa ya Soalnya iklim Indonesia tuh berbeda dengan iklim tempat tinggal cana atau sainsis ini Ya, dimana ada kemauan pasti ada jalan deh Gimana nih magenters? Menarik sekali bukan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun magenta inspirasi Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton